Selamat datang lagi Sepero, bagaimana kabarnya? Hari ini kita berangkat pagi-pagi sekali. Tujuan kita kali ini adalah rumput tengah laut di sekitaran perairan Tulamben. Dan rencana kita akan berburu ikan-ikan predator penghuni blue water di lokasi ini untuk kita bakar di darat sore nanti. Jadi seperti apa keseluruhannya trip kita untuk hari ini, mari kita cari tahu. Kita akhirnya sampai di rumput pertama. Nah, saat ini bisa dilihat ada banyak sekali ikan yang berkumpul di bawah rumput ini. Memang rumput dibuat untuk tempat berkumpulnya ikan, sehingga memudahkan bagi nelayan dalam menentukan lokasi di mana ikan biasanya berkumpul. Walaupun untuk saat ini mungkin ada beberapa ikan drummer piece yang terlihat, namun kita akan coba cari dulu jenis-jenis ikan target utama kita di sini. Kali ini akhirnya muncul segerombolan ikan rainbow runner di lokasi ini. Namun sayangnya tembakan pertama saya tidak berhasil mengenai ikan ini. Melihat ikan-ikan ini ternyata tidak kabur berenang menjauh. Saya bergeras kembali memasang sepirkan saya. Belum sempat mendapatkan bedikan yang pas, sayang sekali ikan ini malah kabur berenang menjauh. Kami masih keliling di lokasi ini sampai akhirnya kembali datang ke gerombolan ikan rainbow runner lagi. Tidak mau melewatkan kesempatan ini, saya kembali memidik sepirkan saya ke gerombolan ikan-ikan ini. Dan pada akhirnya, kali ini tembakan saya berhasil mengenai salah satu ikan rainbow runner ini. Ayo Pak! Ada berbagai jenis ikan. Ikan kadang mau berkumpul di bawah rumpon seperti ini. Mulai dari anak ikan maupun ikan-ikan seperti amberjack ini. Kita juga perlu bersabar untuk mendapatkan ikan target apa yang ingin kita buru. Dan beruntung untuk ikan-ikan di rumpon ini belum jadi target kami untuk saat ini. Terima kasih telah menonton! Ada banyak rumpon di perairan ini. Dan kalau kita betul-betul ingin mendapatkan ikan yang kita inginkan, kita harus selera untuk berkeliling mencari keberadaan ikan ini. Meskipun harus pindah satu rumpon ke rumpon yang lain. Di lokasi ini saya sempat melihat ada beberapa ekor ikan mahi-mahi lewat. Tapi masalahnya jarak mereka jauh sekali. Dan kelihatannya tidak akan berenang menuju arah kami. Rumpon yang kami datangin kali ini sepertinya dibunuhi dengan banyak anak-anak ikan dan jenis ikan-ikan kecil. Saya masih mencari ikan apa saja yang mungkin bisa kita jadikan target di antara ikan-ikan ini. Sampai terlihat saya ekor ikan drummer fish yang ukurannya lumayan besar. Lumayan sambil menunggu ikan lain untuk lewat di spot ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menekati ikan-ikan ini dengan mencoba menembak salah satunya. Tapi karena tekstur ikan ini yang bisa dikatakan empuk, sehingga mudah sekali untuk lepas dari peluru jika tidak menembak ikan ini dengan tepat. Karena saya masih melihat ikan ini berenang di bawah, dan kalau cepat, saya mungkin masih sempat untuk memasang kembali seberikan saya dan bisa mencoba menembak ikan ini lagi. Untuk kali ini saya coba pasang satu karet saja. Beruntung sekali ikan ini belum kabur berenang terlalu dalam. Dan pada akhirnya berhasil saya naikkan ke permukaan. Terima kasih telah menonton! Saya sempat melihat seekor ikan barakuda di antara gerombolan ikan kecil di sini. Ikan ini terlihat berenang santai di bawah. Saya mencoba untuk menimpa ikan ini dan menaikannya ke perahu. Namun sayang barakuda ini berhasil mengelak dari peluru saya. Ya mungkin masih ada kesempatan yang lain. Sebelum kembali ke darat, kami sempat turun di spot yang agak dangkal. Siapa tahu kita bisa ketemu di ikan di sini dan hitung-hitung menambah tangkapan kita untuk dibakar nanti. Namun setelah beberapa kali turun, ternyata tempat ini sepi. Tidak ada satupun ikan tarkir yang terlihat. Jadinya lebih baik kita langsung pulang ke darat saja sebelum terlalu sore. Menurut saya lumayan ikan yang berhasil kita bawa ke darat. Dan hebatnya kapten kapal kami tadi yang malah sempat menaikkan ikan mahi-mai dengan menggunakan pancing. Tapi selebihnya ikan-ikan ini sudah lumayan untuk kami bakar hari ini. Ikan bakar dengan bumbu sederhana, ditambah sambal dan nasi saja rasanya sudah lengkap untuk menutup pertualan sepir pising kita di Tulamben hari ini. Sampai di sini dulu trip sepir pising kita mengunjungi rupon di Tulamben hari ini. Silahkan komen pertanyaan kalian atau masukan untuk episode sepir pising selanjutnya. Atau jangan lupa like video ini kalau kalian suka trip kita kali ini. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode sepir pising selanjutnya. Terima kasih telah menonton!